Ranking FIFA Timnas Futsal Indonesia setelah menang 5-1 atas Thailand di semifinal ASEAN Futsal Championship 2024 yang dilangsungkan di Terminal Hall, Nahon Ratchasima, Thailand, Jumat, 8 November 2024, malam WIB, akan diulas di sini. Mengutip dari laman football-ranking.com, kemenangan ini membuat skuad asuhan Hector Souto diprediksi naik 4 posisi dari peringkat 28 ke 24 dunia. Timnas Futsal Indonesia naik 4 posisi karena mendapatkan tambahan sekira 6 poin di ranking FIFA Futsal terbaru yang akan dirilis pada 21 Desember 2024. Negara-negara yang akan digeser Timnas Futsal Indonesia adalah Kolombia, Slovenia, Uruguay, dan Belanda. Fakta di atas tentunya membahagiakan pencinta futsal tanah air. Hal ini semakin membuktikan Timnas Futsal Indonesia memang layak dihormati di kancah persepak bolaan Asia Tenggara bahkan dunia. Dalam laga yang baru saja berakhir ini, gol-gol kemenangan Timnas Futsal Indonesia dicetak Evan Soumilena pada menit 8, Brian Ick 22, dan 27, Rio Pangestu 32, dan Firman Ardiansyah 38. Kemenangan ini merupakan yang kedua dicetak Timnas Futsal Indonesia atas Thailand di ajang ASEAN Futsal Championship. Kemenangan pertama Timnas Futsal Indonesia atas Thailand terjadi pada 2008 atau 16 tahun lalu. Saat itu, Timnas Futsal Indonesia menang 3-1 atas Thailand di fase grup. Sementara di fase gugur, ini merupakan kemenangan pertama atas Thailand yang 16 kali juara dari 17 kali penyelenggaraan ASEAN Futsal Championship. Selanjutnya, Timnas Futsal Indonesia akan tampil di final ASEAN Futsal Championship 2024 pada minggu, 10 November 2024 pukul 18 waktu Indonesia Barat. Timnas Futsal Indonesia akan menghadapi Vietnam, tim yang menang dramatis 5-4 atas Australia di semifinal. Mumpung sudah sampai di final, Timnas Futsal Indonesia dijamin akan tampil habis-habisan. Evan Soumilena dan kawan-kawan bertekad memenangkan trofi kedua di ajang ini. Sebelumnya, Timnas Futsal Indonesia juara pada 2010. Namun, saat menjadi juara, Thailand tidak ambil bagian. Sementara di edisi kali ini, Timnas Futsal Indonesia sanggup mengalahkan Thailand. Sekalipun Thailand tidak turun dengan skuad terbaiknya, tetap saja apresiasi layak diberikan kepada Timnas Futsal Indonesia. Terima kasih sudah nonton. Update terus berita-berita terbaru di Buat Makan TV. Sampai jumpa. Sampai jumpa.